Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Dugas Sidi Dimanapun Anda Berada Jumpa Lagi Bersama Saya Pak Blank Di Acara Kultum Selamat Dugas Sidi Kultum Pertama Kita Hadirkan Bapak Balikota Dan Yang Kedua Kita Hadirkan Bapak Balikota Polonis Jokot Kali Ini Selamat Dugas Sidi Kultum Yang Ketiga Kita Hadirkan Dari Kedung Tercinta Kita Kedung Partemen Kita Jokot Inilah Dia Bapak Ustadz Abdul Gopar SH Anggota BPRD Cilegon Ketua Fraksi Komisi Tiga Partai PKS Waktu dan Tempat Kami Berjenakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawara La hawla wa la quwata illa billah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma sallim wa sallim wa barik ala nabiya muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajna'in amabad Fakat kala ta'ala di kitabin al-azis Wa alhamdulillah minasyaitan ur-rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikumusyam Kama kutiba ala lalina minqabrikum La anna kutabdakun Ayyya mamma'adulat al-ayah Sadaqallahum alim Kakak-kakak dulur sedantan Warga cilipun yang berbahagia Alhamdulillah pada sempatan sore hari ini Saya diminta untuk menyampaikan sedikit tausia InsyaAllah tujuannya adalah untuk mengingatkan diri saya pribadi Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama Tentu dalam kesempatan ini Mari kita mensyukur nikmat Allah yang begitu banyak Sehingga pada kesempatan kali ini Kita masih mampu untuk melaksanakan wajibat sanawiat kita Atau tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Tanggung jawab tabunan kita Yaitu melaksanakan ibadah sawum di bulan Ramadan Salawat dan salam Semoga terturah kepada cunjiman kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Keserta keluarga para sahabat Dan para pikirnya hingga insalam Dan kita memohon kepada Allah S.W.T Agar dalam hidup dan kehidupan kita nanti mendapatkan keberkahan dari Allah S.W.T Amin Ada di antara kita yang melaksanakan Atau memulai ibadah puasa Dari hari Sabtu Atau tanggal 2 April Itu tidak menjadi sebuah Apa namanya Perbincangan yang serius Karena sesungguhnya Semuanya mendasarkan kepada dalil Yang sudah diajarkan oleh Rasulullah S.W.T Karena teteh guru sedanten Warga Cilukor yang berbagian Kalau kita membaca Ayat-ayat yang terkait dengan Perintah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Maka kita tentu Akan memulai dengan Ayat 183 Quran Surat Al-Baqarah Yang redaksinya Allah menyampaikan kepada kita A'udhu Dillah Minasyaitanur Rajim Ya ayuhalladhi na'amanu Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba alam da'iman Assalamualaikum Ma'annakum kattakun Ayyaman ma'adunat Faman kalamikum maridhan Au'ana sabarit Fa'iddatum bin ayyamin ukhut Al-ayyam Redaksi yang disampaikan Allah SWT kepada kita Sesungguhnya adalah Redaksi perintah yang Kemudian memang Betul-betul Bisa kita laksanakan dengan baik Kalau kita Punya keinginan yang kuat Untuk melaksanakannya Kadang ada lulus jantan Redaksi yang disampaikan Allah SWT diantara Yang tadi saya sampaikan adalah Ketika Allah SWT Sudah memerintahkan Ibarah kuasa Dengan kalimat Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba alaikumusiyam Kama kutiba alaikumusiyam Wa'alaikumusiyam Wa'alaikumusiyam Maka Kalimat berikutnya adalah Ayyaman ma'adunat Memang perintah kuasa itu Tidak hanya Pada saat Disampaikan kepada Umat Islam Saat ini saja Tapi setungguhnya Disampaikan juga Kepada Umat-umat Sebelum kita Yaitu umatnya Nabi Ibrahim Umatnya Nabi Nuh Umatnya Nabi Daud Dan lain sebagainya Sampai kemudian Kita Merujuk kepada Kalimat Atau ayat Dalam 183 Quran Kalimat ayyaman ma'adunat Sesungguhnya adalah Hanya Waktu-waktu tertentu Jadi Kalau Bahasa Dalam Kalimat bahasa Arab itu Apa Ayyaman ma'adunat Itu hanya sebagian Dari Hari-hari Nah ini menunjukkan bahwa Perintah kuasa itu Sejumlah ringan Tidak Seluruh hari Kita kira-kira Hanya sebagian hari Nah oleh karena itu Mari kita mencoba Untuk memaksimalkan Perintah kuasa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini Dengan Mengisi beberapa Kegiatan Yang paling penting Baik kita adalah Agar kemudian Di ujung ayat itu Mudah-mudahan Dengan Kita berpuasa Kita mendapatkan Predikat Sebagai orang-orang Yang bertakwa Nah Orang-orang yang bertakwa Definisinya Sangat luas Di antara yang Sering kita dengar Adalah Bahwa Orang-orang yang bertakwa itu Atau orang-orang yang bertakwa itu Adalah Melaksanakan Segala perintah Menjauhi segala Larangan Namun Kita perlu Menyadari Bahwa Sesungguhnya Setiap Insan Setiap manusia Setiap pribadi Pasti tidak akan Pernah luput Dari kesalahan Oleh karena itu Ada juga Definisi yang Menyatakan bahwa Bertakwa itu Adalah Sifat Kehatian Nah ini Menurut saya Ini yang paling Pas Yang paling cocok Buat kita Karena Sebagai seorang manusia Kita tidak bisa Menghindari Kesalahan-kesalahan Namun Yang paling penting Adalah Sifat Kewaspadaan Waspada Terhadap hal-hal Kalau bahasa Filosofi Orang Jawa Itu adalah Mono Ya mono Neng oce mono Ya Kita Akan Melaksanakan Kegiatan Aktivitas Sehari-hari Tentu dengan Kewaspadaan Agar kemudian Kita tidak Terjerumus Atau Terperosok Kepada hal-hal yang Dekatif Yang kemudian Akhirnya Berdampak Kepada diri kita Pribadi Yang berikutnya Adalah Sikap Atau kalimat Muktahin Orang-orang yang Bertakwa itu Bisa dimaknai Dengan Al-khauf Mirajalil Yaitu Kita merasa Apa Takut Kepada Yang Maha Jalil Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dan Wal-istidat Liyaumir Rahim Kita diminta Untuk Mempersiapkan Kondisi Atau kehidupan Setelah kematian kita Nah itu adalah Sebagai Salah satu bentuk Dari kuas badan kita Agar kemudian Setiap Kegiatan yang kita Lakukan Dalam hidup Dan kehidupan kita Kemudian Muaranya adalah Semua untuk Kebaikan Meskipun Manusia itu Pasti tidak akan Pernah sempurna Dalam melaksanakan Aktivitasnya Nah Kakak Tadeh Guru Sudandan Warga Cilekon Yang berbahagia Saya Hanya ingin Berpesan kepada Kita semua Marilah kita Mencoba untuk Memaksimalkan Perintah Ibadah puasa Pada bulan Ramadan Ini Dengan Sebaik-baiknya Dengan Saling Berbagi Dengan Saling Memunjungi Dengan Saling Menyampaikan Kebaikan-kebaikan Kepada Terutama Tetangga kita Warga Sekitar kita Dan Umumnya Kepada Masyarakat Kota Cilekon Yang berbahagia Ini Kakak Tadeh Guru Sudandan Warga Cilekon Yang berbahagia Kalau kita Mau Mencermati Secara Lebih sesama Bahwa Perintah Ibadah puasa Itu Sejujurnya Bisa Bermakna Untuk Mengekan Diri kita Mewasbadai Kemungkinan-kemungkinan Keburukan Yang terjadi Kepada kita Dan kemudian Dengan Seperti itu Kita bisa Melaksanakan Interaksi Hubungan Antar Manusia Yaitu Habdu Minaknas Begitu juga Kita juga Akan Bisa Mendapatkan Hubungan Yang baik Kepada Allah Yaitu Habdu Minakna Makanya Dengan Perintah puasa Insya Allah Sekaligus Kita Mempunyai Dua Kegiatan Selain kita Melaksanakan Perintah Perintah Allah Sekaligus Kita juga Ingin Melaksanakan Kepedulian Kita Kepada Saudara Kita Yang ada Di sekitar Yang ada Di lingkungan Kita Dan yang ada Di Masyarakat Kota Jelotun Umumnya Begitu Kira-kira Bapak Ibu Kalian Tekan Tengkel Warga Jelotun Yang berbahagia Mudah-mudahan Dengan Kalimat Singkat Bermanfaat Untuk kita Bersama Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!